Salam Indonesia, selamat siang pemirsa berjumpa kembali dalam berita dan bincang terkini edisi Selasa 12 November 2013. Sejumlah informasi dari dalam negeri telah kami persiapkan diantaranya penundaan kedatangan jenazah Letut CPN Agung Budi Harjo yang menjadi korban jatuhnya helikopter TNI Angkatan Darat MI-17 di Kabupaten Malinau, Kelalimantan Utara, Kerumah Duka di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, membuat pihak keluarga kecewa. Saya Bawitan, berikut berita selengkapnya. Pemirsa penundaan kedatangan jenazah Letut CPN Agung Budi Harjo yang menjadi korban jatuhnya helikopter TNI Angkatan Darat MI-17 di Kabupaten Malinau, Kelalimantan Utara, Kerumah Duka di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, membuat pihak keluarga kecewa. Pihak keluarga menuntut pihak yang berwenang agar segera memulangkan jenazah Agung. Keluarga pilot helikopter naas milik TNI Angkatan Darat MI-17 Letut CPN Agung Budi Harjo cemas menanti kepastian kedatangan jenazah almarhum dari Kabupaten Malinau, Kelalimantan Utara. Rencananya jenazah almarhum Agung Budi Harjo akan tiba Senin siang. Namun keluarga yang menunggu sejak pagi harus gigit jari karena jenazah batal diberangkatkan menuju rumah duka. Berdasarkan info yang diperoleh, penundaan tersebut dikarenakan jenazah almarhum yang harus menjalani proses otopsi terlebih dahulu. Pihak keluarga merasakan duka yang mendalam karena ingin melihat jenazah almarhum yang terakhir kalinya. Dengan adanya penundaan tersebut, adik almarhum Wahyuni Ramdhani berharap pihak keluarga diberikan kepastian terkait kedatangan jenazah pasalnya. Selama ini pihak keluarga hanya mendapatkan janji-janji. Selain itu pihak keluarga juga ingin segera memakamkan almarhum. Keluarga dari pagi sebenarnya menunggu. Kami butuh kepastian kapan dipulangkan. Cuma itu, supaya tidak simpang siur beritanya. Di pagi atau besok, supaya keluarga juga tahu kapan pastinya dipulangkan. Rencananya jenazah almarhum melayani CPN Agung Budi Harjo baru akan diberangkatkan menuju kampung halamannya selasa pagi. Sementara itu, rumah keluarga almarhum sudah ramai dikunjungi pelayat yang ingin melihat jenazah pilot helikopter milik TNI AD yang jatuh di Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara saat membawa buru dan bahan bangunan yang akan digunakan untuk membangun posko di perbatasan Indonesia dan Malaysia. Agung merupakan satu dari 13 korban tewas jatuhnya helikopter TNI Angkatan Darat MI-17 di Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara. Kini ke-13 jenazah yang berada di rumah sakit tarakan akan dilakukan proses identifikasi sebelum dipulangkan ke kampung halamannya. Suku Dinas Perhubungan Jakarta Pusat masih terus melakukan razia pentil untuk menetipkan parkir-parkir liar di wilayah Jakarta Pusat. Jika razia yang dilakukan masih belum memberi efek jera, Sudin Hub berencana akan melakukan pencabutan plat nomor ataupun penyitaan kendaraan. Dengan dibantu oleh kepolisian dan TNI, petugas suku Dinas Perhubungan Jakarta Pusat melakukan razia parkir liar pada Senin siang. Dalam razia ini petugas mengempeskan ratusan motor dan puluhan mobil yang parkir sembarangan di jalan raya. Para pengendara selalu beralasan dirinya terpaksa parkir di jalan karena diperbolehkan oleh juru parkir setempat. Namun nyatanya walaupun kendaraannya ditunggu, dirinya tetap kena tilang oleh petugas karena parkir sembarangan. Sementara Kepala Suku Dinas Perhubungan Jakarta Pusat mengatakan jika razia pentil ini masih belum membuat efek jera pada pengguna parkir liar, Sudin Hub akan melakukan tindakan tegas mulai dari pencabutan plat nomor sampai penyitaan kendaraan. Seperti Roksi, Tanah Abang, dengan pencabutan pentil ini belum membuat jera. Kenapa? Karena preman atau juru parkir liar yang mengelola kawasan tersebut, mereka menyediakan pentil dan juga tukang pompanya. Kami sedang siapkan satu tindakan lain seperti mencabut plat nomor atau mengangkat motornya. Ini sedang kami agendakan nanti pada dalam waktu dekat ini. Razia ini dilakukan untuk menertibkan parkir liar di sepanjang jalan, terutama yang memakan bahu jalan dan trotoar yang seharusnya dipergunakan untuk pejalan kaki. Dari Jakarta, Sumantri melaporkan. Jurubicara Presiden Julian Aldrin Pasha menegaskan bahwa Presiden Susilo Bambang Nidoyono tidak pernah menyalahkan isu kemacetan pada satu pihak tertentu. Julian mengatakan penutupan jalan yang dilakukan semata-mata karena tugas protokoler dalam rangka pengamanan VVIP untuk pertimbangan keselamatan, meski Presiden tidak pernah memerintahkan penutupan jalan tersebut. Jurubicara Presiden Julian Aldrin Pasha menegaskan Presiden SB tidak pernah menyalahkan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam soal kemacetan ibu kota. Julian membenarkan jika kepala daerah baik di provinsi, kabupaten maupun kota, pemegang kendali terdepan, mengingat kepala daerah semestinya merupakan orang yang paling memahami kondisi wilayahnya. Tentunya dalam hal ini pemerintah pusat akan mendukung upaya untuk mengurangi kemacetan. Namun menurut Julian tidak berarti hal tersebut sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah pusat. Dalam kesempatan tersebut Julian juga kembali menegaskan bahwa Presiden saat menjalankan tugas tidak pernah memerintahkan untuk penutupan jalan. Menurut Julian penutupan jalan semata-mata karena tugas protokoler dalam rangka pengamanan VVIP untuk pertimbangan keselamatan. Dan beliau juga telah menginstruksikan pada jajaran terkait mulai di jajaran pengamanan VVIP agar tidak kemudian melakukan penutupan jalan. Jadi semata-mata karena pertimbangan keselamatan dan ini adalah seminimal mungkin untuk dilakukan upaya penutupan jalan. Bahwa tidak benar Presiden kemudian menyalahkan kemacetan lalu lintas ini kepada siapapun, kepada gubernur kepala daerah. Tapi memang harus diakui bahwa urusan untuk lalu lintas dimanapun adalah tanggung jawab yang terdepan adalah kepala daerah masing-masing. Sebelumnya Presiden mengatakan kepala daerah setempat seharusnya bertanggung jawab soal kemacetan. Pernyataan Presiden dilontarkan seusai mendapat keluhan dari pejabat tinggi negara lain soal kemacetan di Jakarta yang cukup parah. Dari Jakarta, Linda Puspita Sari dan WN Agus melaporkan. Denda yang tinggi bagi kendaraan yang merobos jalur busway di wilayah Jakarta diberlakukan agar masyarakat Jakarta lebih tertib dalam berlalu lintas. Bahkan gubernur DKI Jakarta Joko Widodo berharap denda tinggi dapat menimbulkan efek jerak bagi pengendara yang masih bandel dalam berlalu lintas. Pemberlakuan denda sebesar 500 ribu rupiah untuk kendaraan roda 2 dan 1 juta rupiah bagi kendaraan roda 4 yang tertangkap menerobos jalur busway masih terus disosialisasikan pihak kepolisian. Menurut gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, peraturan ini dibuat supaya warga Jakarta kapok dan bisa beralih menggunakan transportasi umum. Pasalnya menurut Jokowi, jalur busway tidak boleh dilintasi oleh kendaraan apapun. Masyarakat Jakarta harus lebih tertib hukum, terutama berlalu lintas. Terkait pelayanan bus trans Jakarta yang masih belum cukup memadai dianggap Jokowi. Jangan dijadikan alasan masyarakat agar dapat semena-mena menggunakan jalur busway. Nah kenapa? Apa? Kasih buat busway. Ini gak usah dong. Apa kita buat busway kalau mobil boleh masuk, kendaraan motor boleh masuk, jalur itu. Apa yang kita buat? Hmm? Untuk apa dibuat dulu? Ya memang supaya macet. Kalau udah macet, orang kapok semuanya masuk ke transportasi masal, transportasi umum, masuk ke bus. Memang jumlahnya kurang, tapi kita berdatang. 8 tahun yang saya kasih tabat-tabat kembangan, berapa yuk, Pak? 150, kira-kira, kurang lebih. Sterilisasi jalur trans Jakarta masih terus digalakan oleh aparat kepolisian, sedangkan kurangnya armada bus trans Jakarta pihak Pemprov DKI masih mengupayakan untuk penambahan armada bus trans Jakarta agar masyarakat tidak lagi berdesak-desakan. Dari Jakarta, Sumantri melaporkan. Kepulisan Resor Kota Medan, Sumatera Utara berhasil memusnahkan lebih dari 700 kg daun ganja kering bernilai 1,7 miliar rupiah. Informasi tersebut akan kami hadirkan sesaat lagi. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih.